Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di mata kuliah dasar pemobraman Kali ini kita akan membahas Perlanjutan dari materi sebelumnya Sebelumnya atau di pertemuan minggu lalu Anda sudah mendapatkan materi terkait statement if Dengan pengembangannya yaitu if else dan else if Kali ini kita akan melanjutkan Struktur kontrol pemilihan lainnya Ada switch case, ada nested if, dan turner ring Seperti biasa, alangkah lebih baiknya Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai Semoga apa yang saya share melalui video ini Bisa dengan mudah, dengan lancar Diterima oleh Anda Dibukakan pikiran dan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menerima apa yang saya sampaikan melalui video ini Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Ini adalah learning objective-nya Atau capaian yang diharapkan Sebelumnya kita sudah membahas terkait struktur kontrol pemilihan Dengan statement if then Ada if then, if else, dan else if Dimana If ini akan dipengaruhi oleh banyaknya dampak Dampak dari atau cause effect yang ditimbulkan oleh situasi tersebut Jika satu kemungkinan bisa menggunakan if then Jika dua kemungkinan kita bisa menggunakan if then else atau if else Dan jika lebih dari dua kemungkinan Kita bisa menggunakan if then else if Atau dikenal dengan else if statement Sekarang kita akan membahas Atau saya akan sharing terkait struktur kontrol pemilihan lainnya Dimana kata kunci dari struktur kontrol itu adalah Percabangan bersarat Dan sebuah cabangnya atau salah satu cabangnya Hanya akan dijalankan jika memenuhi syarat Kita bahas lagi Apa itu struktur kontrol Struktur kontrol itu adalah Bagaimana sebuah blok program atau bagian dari program itu Memungkinkan user untuk mengatur atau merubah alur program saat dieksekusi Merubah ini adalah dalam sudut pandang eksekusi dari baris program Jadi eksekusi dari baris program tidak mengikuti rangkaian atau urutan baris programnya Semua akan dipengaruhi oleh struktur kontrol ini Dimana ada tiga macam Yang senang kita pelajari saat ini adalah struktur kontrol pemilihan Ada ilfs yang kita pelajari di sebelumnya Dan sekarang kita akan mempelajari switch case Statement lainnya Lalu setelah tx kita akan membahas struktur kontrol pengulangan Yang digunakan untuk mengeksekusi blok tertentu berulang kali Dan yang terakhir ada percabangan Ada break, continue, return Itu biasanya akan secara tidak langsung dikenalkan Jadi tidak ada pembahasan langsung Tapi secara tidak langsung Nanti akan dikenalkan Kita akan fokus di struktur kontrol pemilihan Dimana struktur kontrol pemilihan ini adalah Pernyataan yang Mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok code spesifik Dan mengabaikan blok code yang lainnya Apa maksudnya? Berarti user akan diizinkan untuk memilih berdasarkan syaratnya Dimana jika kita memenuhi syarat dari suatu blok Maka blok tersebut akan dieksekusi Tetapi blok lainnya yang tidak terpenuhi syaratnya akan diabaikan Blok code yang dimaksud adalah sebuah operator bersarat Dengan kondisi yang telah ditentukan Kita biasanya menggunakan bolean expression Dan ada dua macam Ada menggunakan if, then, else, atau dengan menggunakan switch case Lalu kita akan membahas lagi Di pertemuan sebelumnya saya sudah men-share sebuah video Dengan multi syarat Bahkan dua buah Satu untuk or, yang satu untuk n Jadi kita akan melihat secara teori Apa itu multi syarat? Ini adalah merupakan blok if, then Yang menggunakan persyaratan lebih dari satu Biasanya menggunakan operator penghubung Antara n atau or Operator ini biasanya akan menggabungkan antara dua syarat Dan syaratnya akan menggunakan syarat bolean expression Sama seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya Ada sama dengan Tidak sama dengan Lebih besar Lebih besar sama dengan Lebih kecil Lebih kecil sama dengan Lalu disini kita bisa lihat Ada dan atau n Dengan dan dua kali Lalu or ada pipe dua kali Ini adalah yang akan kita gunakan Untuk multi syarat Dimana ini adalah operator n Merupakan operator penghubung persyaratan Dimana blok akan dieksekusi Jika syaratnya true Atau terpenuhi semua Apa definisi semua? Ingat Kita akan menggunakan operator Yang memungkinkan multi syarat Jadi syaratnya lebih dari satu Sehingga jika menggunakan n Berarti Syarat yang lebih dari satu itu Harus bernilai true semua Harus terpenuhi semua dulu Baru Blok tersebut dinyatakan true Karena ini adalah rule-nya Sebuah blokon Akan dinyatakan true Saat menggunakan n Jika apa Jika syarat Ini contohnya adalah syaratnya Hanya ada dua Jika semua syaratnya true Disini bisa lihat Syarat satu true Syarat dua Maka hasilnya akan true Tetapi Kalau hanya ada salah satu Misal syarat satunya true Syarat duanya false Atau Syarat satunya false Syarat duanya true Maka akan menghasilkan false Begitu juga jika Keduanya false Maka otomatis pasti Menjadi false Berbeda Dan ini adalah contoh kasusnya Jadi kita belum membahas or Ternyata Tetapi ini adalah contoh kasusnya Yaitu Saat kita melakukan login Saat kita melakukan login Tentunya Kita harus mengisikan dua nilai Yaitu username Dan password Seperti yang ada di video ini Berarti kita akan memasukkan username Dan password Lalu Tentunya Saat sudah di inputkan Maka sistem akan mengecek Kedua inputan tersebut Jika salah satunya salah Tidak bisa login Yang berarti Keduanya harus benar Jika keduanya harus benar Maka Kita Menggunakan N Ini adalah penggunaan Dari N Bagaimana kita penulisan Statementnya Dalam penulisannya Mirip seperti penulisan If Dan Biasanya Dimana Terdapat Dalam satu bloknya Melebihi Atau lebih dari Satu syarat Contohnya disini ada If Syarat satu N Syarat dua Nah berarti N ini adalah akan menghubungkan Kedua syarat ini harus terpenuhi Baru Statement satu ini Dieksekusi Tetapi Jika salah satu saja Tidak terpenuhi Maka Statement ini tidak akan Dieksekusi Atau Dibiarkan Catatan adalah Syarat yang dituliskan Pada kolom bolehan Bisa saja Lebih dari dua Jadi bisa tiga Empat Tergantung Kebutuhan Dan biasanya Menggunakan Tanda kurung Setiap syaratnya Fungsinya apa? Fungsinya adalah Untuk memudahkan kita Dalam membaca Dari Eksekusi Tidak akan mempengaruhi Tetapi Bagi kita Sebagai programmer Akan memudahkan Untuk memahami Kode program kita Dan ini adalah Operator OR Yang mana Operator OR itu adalah Penggabungan persyaratan Dimana Cukup salah satu saja Di antara Banyak syarat Terpenuhi Maka otomatis Blok tersebut Dieksekusi Jadi cukup salah satu Kalau tadi N Semuanya harus true Kalau ini cukup Salah satu saja Di antara banyak syarat tersebut Maka blok tersebut Tereksekusi Karena apa? Runnya seperti ini Jika syarat satu Dan syarat duanya true Otomatis Dia akan dianggap true Layaknya seperti N Tetapi Jika salah satu saja true Contoh Syarat satu true Syarat dua false Atau Syarat satu false Syarat dua true Maka Akan menghasilkan Nilai true Dianggap Terpenuhi syaratnya Jadi cukup salah satu saja Tetapi Jika Semuanya salah Tentu Dia Dianggap False Jadi itu perbedaannya Kalau N harus semua Kalau OR Cukup Salah satu Ini adalah Salah satu Contoh kasusnya Yaitu jenis kelamin Seperti yang ada di video Di pertemuan sebelumnya Saat kita mengisi Form data diri Biasanya kita akan ditanyakan Jenis kelamin Tentunya Menurut rule Di Negara kita Hanya ada Dua jenis kelamin Yaitu Pria Dan Wanita Dan itulah Yang tentunya Bisa kita pilih Salah satu Di antara Pria Atau Wanita Ini adalah penulisan statementnya Dimana penulisannya Sama Seperti N Kita menggunakan If Dan Seperti biasa Hanya saja Disini kita lihat Menggunakan Operator OR Sebagai penghubung Antara syarat satu Dan syarat yang lainnya Dan jika salah satu Di antara syarat satu Atau syarat dua Ini terpenuhi Maka Statement satu Dieksekusi Nah Tadi Kita sudah membahas Terkait And Or Atau yang bisa dibilang Multi syarat Berikutnya adalah Pengembangan dari If Yang disebut dengan Nested if Atau If Bercabang Definisi bercabang itu Bukan berarti Bercabang satu level Tapi kita menggunakan Percabangan Multi level Jadi ada Anak dari If nya Merupakan Pemilihan Dengan syarat Yang bersarang Atau berlapis Nah disini ada Kata bersarang Atau berlapis Pemilihan bersarang Terjadi Apabila Kita hanya dapat Menjalankan Syarat B Jika Dan Hanya jika Memenuhi Syarat A Jadi kita akan Menggunakan Dua Dua Penjagaan Atau Dua Multiple Penyaringan Jadi If nya Akan ada If Di dalam If Sehingga Syarat B Akan dieksekusi Jika syarat A Yang lebih dulu Muncul Itu terpenuhi dulu Karena kita akan Menggunakan Double Penyaringan Contohnya ini Ini adalah Penggambaran Dengan Flowmap nya Kita bisa dilihat Disini Kita punya Sebuah Decision Dimana Jika false Dia langsung Ke statement 3 Tetapi jika true Maka akan muncul Decision lagi Muncul decision lagi Yang dimana Akan ada pertanyaan kedua Dan jika true Apa yang akan terjadi Jika false Apa yang akan terjadi Disini Kita bisa lihat bahwa Statement 1 itu Bisa Dieksekusi Block code nya Jika Dan hanya jika Memenuhi syarat Decision Pertama ini Dan tentunya Memenuhi syarat juga Di decision Yang kedua ini Kita bisa lihat disini Berlapis Atau Beranak Dimana Decision kedua ini Adalah merupakan Anak dari Decision yang pertama Mungkin ada yang bertanya Mungkin gak Multisaratnya juga Terjadi di else Mungkin Itu sesuai dengan Kebutuhan Jadi Kita bisa Menembakkan if Di dalam if Ini adalah statement nya Seperti yang saya Sebutkan barusan Kita akan membuat If Di dalam if Seperti yang ada Di depan Atau di layar anda Penulisannya sama Seperti penulisan if Tetapi Akan ada If yang bersarang Atau berlapis Disini kita bisa lihat Ini adalah if Penyaringan pertama Atau lapis pertama Di dalam if ini Ada if lapis kedua Sehingga Statement 1 ini Hanya bisa dieksekusi Jika Syarat 1 Dan syarat 2 True Kedua-duanya Tetapi Jika misal Syarat 1 ini True Tapi di syarat 2 nya false Maka statement 2 Yang dieksekusi Tetapi Jika syarat 1 ini Tidak terpenuhi Maka tidak akan Masuk ke sini Masuknya ke Else Yang ini Itu adalah Penggambaran dari Nested if Dimana Pemilihan syarat 2 Akan dilakukan Hanya dan Hanya jika Syarat 1 Bernilai True Pada blok Else Memungkinkan juga Memasukkan Pemilihan baru Jadi sesuai dengan Kebutuhan Bahkan Di dalam Pengkondisian Yang anaknya ini Bisa saja Di dalamnya Ada anaknya lagi Sesuai dengan Kebutuhan Berlapis Sesuai dengan Kebutuhan Kalau misalnya Kita mau Bikin Validasi yang Sangat ketat Berarti kita perlu Multiple check Maka kita akan Menggunakan Nested if Lalu Berikutnya Ada statement Switchcase Kalau tadi ada Pengembangan dari If Sekarang kita akan Mengenalkan Statement Switchcase Yaitu Statement Selain Selain If Then Jadi ini akan Berbeda Kalau tadi kita Masih membahas Terkait If Then Sekarang Menggunakan Statement Yang Berbeda Dalam penulisannya Ini adalah Switchcase Switchcase Itu sama Fungsinya sama Seperti If Then Merupakan Suatu Statement Pemilihan Biasanya Digunakan Untuk Membuat Program Yang Menggunakan Menu Terutama Yang Pemilihannya Menggunakan Numbering Contohnya Apa Contohnya Adalah Saat Anda Memberi Paket Kuota Saat Anda Menekan Bintang 123 Pagar Contohnya Maka Anda Akan Muncul Menu Seperti ini Kita bisa Lihat Contoh Disini Ada Pilihan Anda Jika Ingin Memilih Freedom Combo Maka Kita Menginputkan Dua Tapi Kalau Pengen Internet Telepon SMS Kita Memilih Tiga Kalau Mau Sosial Media Kita Memilih Empat Nah Disini Kita Bisa Lihat Berurutan Satu Atau Dua Atau Tiga Atau Empat Atau Lima Jika Karakternya Seperti itu Maka Kita Bisa Menggunakan Switch Case Ini adalah Statement Dari Switch Case Kita Kita Akan Membandingkan Berdasarkan Ekspresi Ekspresi Ini Dia Akan Membandingkan Biasanya Variable Jadi Kita Akan Memvalidasi Variable Yang Nantinya Menerima Inputan User Saat Variable Tersebut Dicek Maka Dia Akan Dibandingkan Dengan Nilai Variable Satu Nilai Variable Dua Atau Otherwise Otherwise Itu Jika Ternyata Nilai Dari Variable Atau Ekspresi Ini Memenuhi Syarat Seperti Yang Ada Di Nilai Variable Satu Misal Diisi Satu Misal Menu Variable Ekspresinya Disebut Apa Dituliskan Menu Misalnya Maka Saat Menu Diisi Satu Maka Dia Akan Masuk Kondisi Satu Dan Jangan Lupa Tiap Percabangannya Harus Menggunakan Break Atau Menambahkan Break Tetapi Jika Menunya Dituliskan Atau Diisikan 2 Maka Dia Akan Masuk Ke Blok Yang Ini Nilai Variable 2 Sehingga Yang Dieksekusi Adalah Kondisi 2 Dan Jangan Lupa Kita Tambahkan Break Tetapi Ternyata User Menginputkannya 10 Apa Yang Terjadi Jika User Menginputkan 10 Maka Akan Masuk Ke Else Else Dari Switchcase Adalah Otherwise Ini Sehingga Saat Misalnya Diinputkan 10 Yang Muncul Adalah Kondisi Selain 1 Dan 2 Misal Maaf Tidak Terdapat Menu Tersebut Hanya Ada 1 Dan 2 Nah Jika Else Di Switchcase Itu Apa Yaitu Otherwise Otherwise Itu adalah Else Dalam Switchcase Dimana Ini adalah Penggambarannya Ini penggambaran Dengan Flowmap Dimana Ini adalah Case Jika Diisi 1 Maka Misalnya Dia akan Ke Statement Ini Dan Break Maka Otomatis Kesini Tetapi Jika Ternyata Bukan 1 Tapi 2 Maka Disini False Maka Masuk Kesini Dan Jika True Dia akan Eksekusi Ini Lalu Break Tetapi Jika Disini Input 3 Berarti Dia Disini False Disini False Dan Disini True Maka Statement Yang Ini Dieksekusi Dan Ini Langsung Break Untuk Langsung Ke Step Selanjutnya Tetapi Jika Ternyata Bukan 1 2 Atau 3 Mana Yang 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 Statement Default Atau Tadi Di Pseidocode Dituliskan Dengan Otherwise Kenapa Kita Menggunakan Switchcase Karena Kadangkala Switchcase Itu Dapat Menyederhanakan Penulisan Else If Tetapi Tentunya Dengan Kondisi Else If Yang Tidak Multisarat Jadi Saratnya Cuman Satu Sarat Saja Saat Saat Kita Menggunakan Else If Maka Banyak Baris Percabangannya Dengan Switchcase Bisa Dikurangi Atau Di Diefektifkan Secara Penulisan Contoh Misal Disini Jika Kita Menggunakan Statement If Untuk Kasus Pulsa Tadi Maka Ditulisnya Seperti If Input Sama Dengan Satu Output Oke Misalnya Paket Oke Kalau Else If Input Sama Dengan Dua Maka Output Nya Adalah Freedom Combo Paket Tetapi Jika Else If Input Sama Dengan Tiga Maka Internet Jika Input Sama Dengan Empat Maka Sosial Media Dan Lain Lain Disini Bisa Lihat Baris Panjang Tetapi Jika Kita Menggunakan Switchcase Bisa Lebih Kenapa Karena Disini Kita Langsung Membandingkan Switch Input Kita Bisa Lihat Disini Yang Dibandingkan Adalah Variable Input Maka Disini Pun Yang Menjadi Pengecekan Adalah Atau Yang Dicek Adalah Variable Input Tersebut Switch Input Case 1 Berarti Jika Input Isi 1 Maka Dia Akan Mengeksekusi Ini Jika Case Atau Di Isi 2 Atau Misalnya Input Isi 2 Maka Output Nya Freedom Combo Tetapi Jika Input Isi 3 Maka Output Nya Internet Dan Lain Lain Misalnya 4 Sama Dengan Sosial Media 5 Sama Dengan Telepon SMS Dan Lain Lain Tetapi Default Atau Else Selain 1 2 3 4 5 Dan 6 Maka Output Nya Apa Misal Error Atau Menu Tidak Ada Nah Disini Adalah Penggambaran Bahwa Baris Yang Dituliskan Bisa Lebih Sedikit Dengan Kasus Yang Sama Jadi Ada Kala Kita Bisa Menggunakan Switch Case Saratnya Apa Kita Menggunakan Switch Case Itu Adalah Jika Kita Menemukan Sebuah Menu Atau Pemilihan Yang Menggunakan Angka Berurutan Contohnya Ini 1 2 3 4 5 6 Itu Gunakanlah Switch Case Itu Adalah Penggambaran Dari Materi Minggu Ini Kita Akan Lanjutkan Di Video Praktek Jadi Kita Akan Praktek Untuk Ternary Untuk Switch Case Dan Nest If Atas Atensinya Saya Ucapkan Terima Kasih Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh